Halo, selamat pagi ketemu lagi sama aku. Kali ini kita akan membahas mengenai Miss Grant International. Kita sudah tahu bahwa wakil kita akan diwakili oleh Aura Harisma. Bagaimana peluang Aura Harisma pada Miss Grant International 2020 yang rencananya akan diselenggarakan bulan Maret 2020. Kalau kita tahu bahwa Miss Grant itu adalah salah satu pageant yang lebih menekankan tentang perdamaian. Nah, pada tahun 2019 kemarin, sayang sekali waktu kita tidak mendapatkan tempat di pageant ini. Padahal kita pernah sekali memenangkan dan beberapa kali berhasil untuk masuk ke babak 10 besar atau bahkan 3 besar. Nah, bagaimana peluang Aura Harisma? Menurut saya, Aura sudah memiliki model yang cukup bagus. Dia tinggi, dia merupakan seorang model. Dan kemarin saya lihat banyak sekali progres perkembangannya, entah dari sisi catwalk, foto, ataupun dari public speaking-nya. Nah, akan tetapi kalau saya boleh memberikan saran bahwa Aura Harisma ini harus lebih menekankan lagi untuk berbicara mengenai perdamaian, terutama di Indonesia. Saya sedikit membandingkan dengan Dea, Dea Rizkita dulu, ataupun yang sebelum-sebelumnya, yakni Ariska, yang cukup bagus untuk membawakan sebuah isu mengenai perdamaian, misalnya Dea sendiri yang memberikan isu tentang perdamaian di Maluku atau di Amun. Nah, kalau Aura Harisma bisa memberikan speech atau sebuah isu tentang perdamaian yang akan dia berjuangkan, maka saya yakin dia akan bisa untuk masuk paling tidak di top 5 atau bukan top 3. Tidak hanya itu, melihat sang National Director dalam hal ini, Kak Ivan Gunawan, yang sangat open untuk mempersiapkan queens-nya, saya yakin bahwa tahun ini Indonesia akan kembali berjaya. Bisa memperbaiki kegagalan pada tahun 2019 kemarin. Syukur-syukur kalau bisa menjadi juara kembali, sehingga Indonesia membawa crown Miss Grand International yang kedua. Untuk itu, mari kita support Aura, kita support dia agar dia tetap bisa menjaga semangat, menjaga kesehatannya, dan menjaga spiritnya. Pada bulan Maret nanti, ini yang paling dekat di antara perjalan lain, dia bisa membuktikan diri bahwa dia bisa. Dia bisa membuktikan diri bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kurang mempercayai kemampuannya, bahwa ia akan tampil menjadi yang terbaik di Miss Grand International 2020 nanti. Oke, sekian dulu vlog dari saya. Tidak banyak bisa saya ulas, karena memang bagi saya Aura sudah sangat bagus sekali, sudah sangat cukup mantang dan siap tempur. Untuk itu, mari kita berdoa untuk kesuksesan dan lancaran dari Aura Karisma. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.